Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRT Sumatera Barat dan tepat di belakang saya, telah diadakannya aksi lanjutan kakutlah dari aliansi BEMS Sumatera Barat. Berikut cuplikannya. Aksi ini dilakukan karena pada aksi sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat tidak berada di tempat, sehingga peserta aksi tidak dapat menyampaikan keluh kesah dan tuntutannya secara langsung. Pada aksi sebelumnya, peserta aksi dijanjikan untuk dipertemukan dengan Gubernur pada hari ini, Rabu 18 September 2019. Namun hingga aksi usai pada pukul 5 sore, Gubernur tidak kunjung hadir di tengah aksi untuk menemui mahasiswa dan menentukan sikap atas tuntutan yang disampaikan. Kita nyatakan, kita siap dengan masa yang lebih banyak lagi, dengan gerakan yang lebih masif lagi terhadap tuntutan kita supaya Iwabahino hadir atas keresahan masyarakat Sumatera Barat, hidup mahasiswa. Jadi, kami sih berharapnya beliau hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sikap atas di tengah-tengah kita, tapi dia enggak ada. Kita tunggu sampai jam 2, enggak ada juga. Kita tunggu sampai jam tangan 3, enggak ada juga. Dari aksi tadi, Gubernur Sumatera Barat belum berhasil ditemui. Oleh karena itu, Aliansi BEMS Sumatera Barat berencana akan melakukan aksi lagi untuk mendapatkan pengharian dari Gubernur Sumatera Barat. Semua Ayati dan Nur Fatima dari Padang Sumatera Barat melakukan untuk Genta Andalas.